pengantar ya banyak ini teman teman jadi setiap malam seperti inilah suasana terminal dangirakpo kota Palopo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Pak Rewa Oficial, malam ini saya berada di terminal dangirakpo kota Palopo dan kali ini kita akan melihat atau mengabsin bus bus yang berada di terminal dangirakpo kota Palopo teman teman disana sudah ada beberapa bus yang sudah stay di terminal jadi teman teman mohon terus di support dengan cara like, komen, subscribe dan tentunya di share let's go yang ini bus primadona dengan aerodeck dreamliner dari karuseri new armada sasis mercedes benz oc 500 rf 2542 ini dengan tronton ya teman teman kita lihat seperti ini wow keren ini ya pin sekali ini kelihatan teman teman tuh wah ini dengan rangkung keren ini teman teman banyak saja ini belum bunyi mesinnya teman teman sehingga lampu lampunya pun belum dinyalakan kita lihat dulu tuh kalau suspensinya diturunkan ya ini kayak mau kandas saja ini tendas sekali ya teman teman tuh kita lihat biasanya sih nanti pada saat dibunyikan atau sudah mau jalan baru dinaikan seperti itu pindah ke lita dan ko disini ada 3 unit tapi yang sepertinya yang beroperasi ke makasar atau yang jalan ke makasar hari ini 2 unit ya yang satu ini body jet bus 2 plus dari karuseri adeputro sasis mercedes benz oc 500 rf 2542 wah ini nih trontennya ya teman teman ini sama sasisnya yang tadi ya punya po bus primadona kita lihat tuh wow ya teman teman ya sudah ada motor di bagasinya teman teman long sekali ya disini juga ada borlindo ya teman teman ini borlindo ini dengan body apante d2 dari karuseri tantrum sasis polpo b11r tuh kalau yang ini apa ya tiga lantai ini ya teman teman ini masih ada di bawah slipper dan di atas juga kalau yang lantai atasnya itu kursi biasa ya nah ini disana ada krunnya ya nah kita lihat dulu disana si lita dan koya sudah dimunyikan mesinnya dan juga lampu lampunya pun sudah dinyalakan nah ini dia teman teman kalau yang disampingnya itu slipper ya body legasi sr3 switch class dari karuseri laksana sasis mercedes benz 1836 kalau tidak salah seatnya ini atau kabin penumpannya 37 dengan konfigurasi 1 2 ya sama yang disana juga ya teman teman nah kita lanjut ini borlindo ya teman teman nah seperti ini tampak bagian depan milik PO bus berlindo dan disampingnya ada ini nih punya PO bus putrajaya dengan body jetliner dari karuseri rahayu santosa sasis skania k410 ib ini optic cruise teman teman optic cruise transmission wah nah disampingnya lagi nah ini nih artisnya Sulawesi ya alpha series ini legasi sr3 switch class dari karuseri laksana sasis polpo b11r 450 horsepower nah seperti ini teman teman sayangnya ya di terminal dangereko ini gelap ya nah seperti ini suasana terminal dangereko kota palopo di malam hari ya teman teman jadi sekarang sudah jam 18.46 menit ini belum ada tanda-tanda busnya mau diberangkatkan ya karena memang biasanya jam 8 ke atas itu baru bus diberangkatkan ini apa ini sepertinya ini silo ini aduh ternyata sinar harisma wahyu trans ternyata mau disini ini malam banyak sekali bus ya teman teman yang masih di terminal dangereko kota palopo gimana kira-kira keluar ini disitu berhenti lihat berhenti atau tidak keluar atau belok kiri oh ternyata belok kiri sana nah disana ada dua unit ya sinar karisma wahyu trans dan putrajaya ini baru saja tiba-tiba di terminal ya dan menunggu penumpangnya dan sepertinya sebentar lagi juga menaikkan penumpang ataupun muat barang ya oke disana ada apa ini wow ini bintang timur kalau bintang timur ini dengan slither bus nya ya teman teman ini dengan bodi skylander r22 r8 slr dari karuseri new armada persasis hino rm 280 lanjut disana ada bintang marwah eh maaf ya betul dan juga ada manggala trans selanjutnya zapa trans wah disini ada tiga ya teman teman wah yang mana ini sudah mau jalan kah kemana ini manggala trans ini ya teman teman wow dengan bodi skylander r19 mesin atau sasis mercedes benz trans o500rs 1836 jadi mundur kesana ya teman teman itu persiapan berangkat ya disini sapa trans juga masih ya masih seterahat ini krunya ini nah itu sana dia lagi apanya ya dia lagi apa ini ini mau berangkat atau oh ini apa kedua ya bukan lagi triple triple bukan lagi double triple luar biasa ini harus juga masuk ya nah yang skania ini sepertinya sudah mau keluar ya kira-kira mau ngetem di Binturu atau mungkin mau pindah posisi tapi kalau sepertinya ini gimana ya pindah posisi atau keluar mungkin keluar atau gimana keluar sepertinya karena sapa trans juga sudah siap-siap diberangkatkan kalau yang ini ya tidak lama lagi juga diberangkatkan tapi kayaknya ini masih lama deh biasanya itu jam 8 ke atas itu baru diberangkatkan teman-teman jadi disana ada dua bintang timur yang satunya jet bus 3 plus dream coach itu pakai sasis mercedes 1526 dan disebelahnya itu hino rm 280 jadi seperti ini ya suasana di malam hari terminal dangereko kota palopo jadi teman-teman yang ramai begini ini pengantar ya jadi informasinya di palopo itu jika ada keluarganya yang berangkat apakah itu anaknya atau saudaranya atau apanya gitu serabatnya itu pengantarnya biasa banyak yang datang ke terminal mengantar seperti ini teman-teman jadi yang ada sekarang ini bukan penumpang semua atau yang mau berangkat tapi biasanya cuma 1-2 orang sudah datang atau sudah banyak yang mengantar seperti ini nah sekarang bintang timur mau berangkat atau mau kemana kalau sepertinya sudah mau keluar ya teman-teman oke kita ke sini bintang narwa juga masih stay dan ini belum dibunyikan mesinnya ya nyaranya kemana ya belum datang ya kita ke sapa dulu ya teman-teman sapa ini kira-kira pul lagi kah atau bagaimana ini ketemu lagi ini mereka-mereka ini ada andalan semua ini memang alhamdulillah baik-baik ini semua ini pul lagi kayaknya ini terus luar biasa ini semua ini krunya dan serius bos kak malam malam oh ini semua ini oke ya dan sekarang kita lihat ya teman-teman sepertinya si sapa trans ini gurunya sudah mengarahkan agar para penumpangnya naik ke bus ya kita lihat seperti ini ya teman-teman nah ini gagal-gagal memang warnanya sapa wow dan seperti ini ya dicek namanya sesuai apakah sudah sesuai namanya dengan yang berada atau yang ada di manifest ya teman-teman dan sekarang sudah diarahkan naik ke bus seperti itu ya nah ini berlinda juga sudah keluar dari terminal ya teman-teman jadi berlinda ini sudah diperangkatkan dari terminal hati-hati ini ke makasar ya teman-teman perangkat ya ini sudah keluar dari pintu terminal ya dan setelah itu dia mutar kesana teman-teman disini juga ada pengantar ya ini ciwi-ciwi ini semua ini pengantarnya ini ini juga pengantar ya teman-teman jadi saya memastikan lagi bahwa di polo ku ini memang bagus ya misalkan ada keluarga mau berangkat pengantarnya banyak itulah bagusnya disini beda ya kalau di tempat lain biasanya ya biasa berangkat sendiri saja ke terminal kalau disini ada antar nah disana kita lihat dulu yang sinar karisma wahyu trans ini nih ex-pipos berangkat ya ini dia ceritanya apa kira-kira gimana kabar gitu biasa para apa namanya sesama profesi biasanya ngobrol dulu gimana gimana kondisi ya seperti itulah nah itu tinggal dulu ya cerita dulu apa gimana gitu ya jadi motor yang lalu-lalang ini biasanya pengantar ya nah ini dia perangkat ya ini mana penumpannya nih sepertinya nanti di luar terminal mungkin banyak penumpannya ya oke seperti ini ya teman-teman kalau kita lihat dulu sana saya informasikan lagi Sapat Trans ini dengan bodi Skylander R22 dari karuseri New Armada sasis Mercedes-Benz OH1626 standar emisi Euro 4 dan sekarang sudah berangkat nih kita lihat dulu tuh penumpannya kan di atas kita lihat ini sepertinya di luar juga masih banyak penumpannya yang menunggu ya di luar terminal maksud saya oke dan di sana itu ini setiap punya poloko sebagian jadi siapa itu sebelum berangkat biasanya kru ke belakang kabin penumpang ataupun ke ruang penumpang membaca doa atau memimpin doa sebelum berangkat ya jadi seperti itu makanya kenapa tadi itu sudahnya semua kenapa masih menunggu ataupun belum jalan karena itu teman-teman nah sekarang siapa trans sudah diberangkatkan dari terminal dangerek kota paloko jam 8 lewat 8 menit seperti itu ya teman-teman lagi ini juga mobil pengantar ini yang mengantar keluarganya disana Manggala Trans juga persiapan untuk berangkat ya kita lihat dulu ini Prima Dona berangkat ya oke om selamat ini sudah keluar dari terminal teman-teman menuju ke Makassar seperti itu ya nah disini ada Manggala Trans disana ada setera jaya ini sudah dari perwakilannya ya jadi tadi itu ke perwakilannya kembali ke sini lagi teman-teman begitu juga yang Al-Fasir disana itu ke perwakilannya dulu baru kembali ke terminal untuk selanjutnya berangkat ya kalau yang ini Bintang Timur juga masih menunggu penumpuannya ya teman-teman atau mungkin yang satunya itu keluar dulu ambil atau muat barang di perwakilannya atau seperti apa ya nah ini Bintang Timur belum ada nih penumpuannya ya maksud saya belum masuk ke terminal ya nah disana krunya teman-teman dan juga penumpangnya disana juga ya tidak ada ya ternyata nah seperti ini ya teman-teman kita lihat lagi teman-teman ini semua pengantar calon penumpang yang akan naik ke Lita dan Koya lumayan banyak ini teman-teman pengantarnya ini Lita dan Koya ini juga sudah siap-siap diberangkatkan karena penumpangnya juga sudah ada beberapa yang sudah duduk di atas ya artinya tidak lama lagi diberangkatkan kalau insumuh ini ya pengantar ya banyak ini teman-teman jadi setiap malam seperti inilah suasana Terminal Dangirak Toko Kapalopo gitu ya teman-teman beginilah kalau sama-sama bus besar ini harus betul-betul bisa lewat baru ini ya baru maju diyakinkan dulu dikasih jalan baik-baik apakah sudah bisa atau tidak seperti itu ini skania K-20 KB tidak mau masuk ya nah seperti itu ya teman-teman oke deh terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini mohon terus di support ya agar saya tetap semangat bikin video atau konten ya dari Terminal Dangirak Toko Kota Palopo Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.